Kita langsung beralih ke Bang Andreas Parera dengan pertanyaan yang sama ketika menghadapi pandemi apakah cara dan strategi yang sama akan diterapkan? Terima kasih. Sudah Bang. Terima kasih Bu Siti Fadila. Sebelum saya ingin juga merespon Melki, saya kagum, luar biasa Anda memberikan argumentasi tentang pentingnya debat capres di kampus. Dan saya kira kontestan ganjar pasti siap. Kita berasal dari lingkungan dan dunia pendidikan juga. Ibu Siti Fadila, Ibu termasuk salah seorang Menteri Kesehatan yang saya kagumi dan saya mengikuti sejak tahun ketika di DPR dulu tahun 2004-2009 bagaimana Ibu Siti Fadila ketika itu di Komisi 1 berjuang soal laboratorium asing yang ada di Indonesia. Juga saya baca bukunya Ibu, saatnya dunia berubah. Soal flu burung itu? Iya, soal flu burung itu. Soal flu burung. Kata kunci di situ Ibu, kata kunci yang saya tangkap di situ adalah soal ketergantungan. Dan bagaimana kita melepaskan diri dari ketergantungan dan terhadap vaksin. Dan saya sangat setuju dengan apa yang Ibu sampaikan. Oleh karena itu di dalam pemerintahan Pak Jokowi sekarang, kita alami kemarin bagaimana kita sangat tergantung pada vaksin tersebut. Dan kita belajar banyak dari situ. Nah salah satu kata kunci vaksin itu bagaimana mempunyai vaksin adalah soal laboratorium dan penelitian. Makanya sekarang kita punya BRIN dan di dalam BRIN itu salah satu sektor khusus adalah penelitian-penelitian untuk bidang kesehatan. Dan pemerintahan Pak Ganjar ke depan tentu akan melanjutkan apa yang sudah dilakukan. Dan BRIN itu kita tahu diinisiasi oleh pemerintahan Pak Jokowi ini dan Ketua Umum kami Ibu Mega sangat meng-endorse itu supaya adanya BRIN ini dan BRIN ini menjadi core center untuk penelitian-penelitian termasuk penelitian bidang kesehatan. Saya kira ketergantungan itu bisa kita atasi kalau kita mempunyai lembaga-lembaga yang mulai dari hilirnya. Hilirisasi di bidang kesehatan itu adalah bagaimana pusat-pusat penelitian itu juga mengkajit, meneliti tentang cara untuk mengatasi problem yang terutama yang kita adami seperti kemarin supaya jangan terundang lagi yaitu pandemi dan bagaimana kita mengatasi pandemi dengan vaksin yang bisa diproduksi di Indonesia. Saya kira itu kita sudah mulai dan ke depan saya kira kita akan lepas dari ketergantungan ini. Apakah pernah terfikirkan bahwa pandemi yang Anda alami, yang kita alami bersama kadang-kadang bukan sebagai pandemi yang natural tapi sebagai bioterrorism. Kalau yang Bapak katakan tadi semua adalah defense mekanisme kita. Kalau ada pandemi datang kita defense-nya begini. tapi kita tidak pernah bersiap-siap sebelum mereka datang. Apakah tidak terfikirkan untuk lebih maju sedikit daripada defense. Misalkan membuat medical intelligence. Sebelum mereka masuk kita sudah tahu dulu. Kita sudah siap dulu. Saya ingin mendengarkan yang dari Pak Anies. Saya mengharapkan itu. Yang saya dengarkan sudah dua barangkali sama juga dengan Pak Anies. Nanti semua masih defense mekanisme. Kita harus bersiap lebih dari itu menurut saya. Sepakat Bu. Saya kira di dalam semua aspek kehidupan, terutama yang menjangkut security. Kalau kita lihat bahwa salah satu ancaman yang berbahaya itu adalah yang berkaitan dengan transnational security, termasuk di sini tentu adalah hal yang berkaitan dengan wabah atau pandemi tadi. Dan untuk itu memang kita harus punya medical intelligence. Kemampuan untuk itu saya kira seharusnya kita sudah punya. Tapi bagaimana mengefektifkan itu menjadi suatu kekuatan, menjadi suatu sistem pertahanan, keamanan untuk medical security kita. Terima kasih. Oke.